Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di hari ini di hari yang cerah pagi yang cerah kali ini saya akan mempidikan atau setelahnya Hai memanen apa yang saya treatment beberapa minggu yang lalu yaitu cara pengupasan untuk memperbanyak anakan pisang dan kali ini saya akan memanen ini sudah panen yang kedua yang pertama panen pertama tidak sempat saya videokan jadi ini sudah panen yang kedua jadi sekarang proses pemindahan benih atau bibit pisang Cavendish yang beberapa minggu yang lalu saya treatment kami kami treatment untuk memperbanyak anak memperbanyak anakan dan sekarang sudah waktunya untuk pengambilan atau panen yang kedua ini udah panen yang kedua kenapa saya ambil karena untuk merangsang pertumbuhan tunas baru yang akan tumbuh itu biar lebih cepat besar yang mata tunasnya itu setelahnya batang yang batang benih yang besar itu kita ambil agar pertumbuhan mata tunas yang baru itu lebih cepat untuk tumbuh karena kalau kita apabila dalam satu bonggol itu tidak istilahnya tidak kita ambil yang sudah besar itu nanti akan memperlambat pertumbuhan mata tunas yang baru atau tunas yang baru akan lambat untuk perkembangannya karena terserap untuk di benih atau tunas yang sudah besar jadi kita pindah ke poli bag sesuai dengan ukuran jangan terlalu besar poli bagnya jadi ukuran berapa ini 30 dan 20 enggak salah insyaallah kita pindahkan yaitu dengan memakai media tanam dari arah sekam yang caranya sudah saya upload di video yang sebelum ini jadi arah sekam saya campur dengan tanah tanah dan pupuk kandang dari kohe atau kotoran hewan dari kambing saya tumbuh terus kita campur jadi satu dan sekarang saya manfaatkan untuk media tanam pisang benih pisang kapendais dan hari ini ada beberapa batang yang akan saya ambil biar pertumbuhan mata tunas yang baru akan lebih cepat kalau tidak kita ambil yang besar itu nanti akan lambat untuk pertumbuhan atau munculnya tunas tunas yang baru begitu dan hari ini saya akan mengambil dua istilahnya dua dari dua bonggol pisang yang berbeda satu yang pertama tadi yaitu pisang kapendais dan yang ini nanti kedua kita ambil yang pisang barangan pisang barangan yang kemarin saya pesan dari beliau nya Mas Amar Mawruf Hai jadi saya pesan dari beliau 10 bonggol pisang dan Hai sekarang sudah waktunya kita ambil Untuk yang Bisang barangan Ini sudah ada yang satunya itu Sudah menjadi enam dari satu bongkol Sudah keluar enam Dan yang satunya masih Keluar lima Tapi yang kecil atau mata tunasnya Sudah banyak Jadi kita ambil saja yang Besar yang paling besar kita ambil Dengan pisau Kita sehat Istilahnya menyamping atau miring Jadi kita ambil yang paling besar saja Dengan pisau bisa Dengan kater bisa Kita ambil Kita pindahkan ke Polybag yang kita siapkan dengan media tanam Yang kita buat sendiri Jadi tidak usah beli Caranya mudah dan juga Kualitasnya juga Sama atau lebih baik Daripada kita beli media Jadi Sangat mudah Tinggal kita masukkan ke Polybag Yang sudah Kita siapkan media tanamnya disana Jadi Treatment ini sangat efektif dan Sangat cepat Jadi saya bandingkan dengan Sistem kupas Dengan Dengan bonggol yang kita tanam langsung Bonggol yang kita tanam langsung itu masih Baru kelihatan mata tunasnya Belum sampai keluar Sedangkan yang Kita treatment pengupasan dan pembelahan atau penghambatan di Tunasnya itu Sebesarnya sekian Sudah bisa dilihat dalam video Besarnya seperti Segitu Jadi sangat efektif Jadi teman-teman bisa Mencoba Dengan Bonggol pisang Apa saja Jadi Setelah kita Bindahkan Ke media tanam Nanti Kita Kita Tidak usah ditekan terlalu keras Jadi kita masukkan Kita timbun Dengan media tanam Nanti kita Siram dengan air Itu nanti Otomatis akan Memadat sendiri Tidak usah ditekan Kalau kita tekan terlalu keras Dikawatirkan nanti Mata Akar Akar yang masih muda Itu nanti akan putus Dan akan Mengganggu Atau akan Stres tanaman Yang kita pindah Jadi Semoga Bermanfaat Apa yang saya bagikan kali ini Bisa dilihat Jadi Sangat efektif Dan Insya Allah akan langsung hidup Dan bisa berkembang Dan jangan lupa Untuk share Subscribe Like Dan komentar Di Video Di kolom Jadi Kalau ada pertanyaan Bisa ditanyakan langsung Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton